POSISI KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR Posisi Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur atau Kapolda Jatim tengah jadi sorotan. Ini setelah Irjen Teddy Minahasa terjerat kasus dugaan jual beli barang bukti narkoba. Irjen Teddy Minahasa sebelumnya baru akan dilantik resmi menjadi Kapolda Jatim, namun belakangan penunjukannya sebagai orang nomor satu di Polda Jatim itu dibatalkan karena tersangkut kasus. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo lalu menunjuk Jenderal Bintang 2 lainnya Irjen Tony Harmanto sebagai Kapolda Jawa Timur. Tony akan menggantikan Irjen Teddy Minahasa yang baru terjerat kasus narkoba. Sudah bukan rahasia kalau jabatan Kapolda Jatim menjadi incaran banyak Jenderal Polri. Jabatan Kapolda di Pulau Jawa termasuk Jawa Timur adalah posisi Kapolda paling prestisius. Polri sendiri menggolongkan seluruh Polda di Pulau Jawa sebagai Polda Tipe A, yang artinya jumlah anggaran, fasilitas maupun jumlah personilnya lebih banyak. Dibanding Polda di daerah Tipe B, Kapolda di Polda Tipe A haruslah dipimpin oleh Polisi Bintang 2 atau Irjen. Husei menjabat Kapolda di Jawa, karir para Jenderal Polri, lasinnya akan melesat. Seorang Kapolda Tipe A berhak mendapatkan gaji dan tunjangan yang diatur pemerintah. Sebagai sosok pejabat di jajaran teratas Polri, Teddy Minahasa tentunya mendapatkan fasilitas gaji dan tunjangan yang relatif besar. Untuk gaji Jenderal Polisi dengan bintang 1 sampai bintang 4 ditetapkan paling kecil Rp3.290.000 per bulan, dan paling tinggi Rp5.930.800 per bulan. Besaran gaji Jenderal Polisi tersebut disesuaikan dengan jumlah bintang dan masa kerjanya, khusus untuk Irjen atau bintang 2, gaji sebulan paling kecil Rp2.295.000 dan paling tinggi sebesar Rp5.576.500.000. Di luar gaji pokok, anggota Polri ini menerima berbagai macam tunjangan yang besarnya bervariasi tergantung pangkat, jabatan, dan daerah penempatan. Untuk menghitung total penghasilan alias take home pay, maka harus menambahkan formula gaji pokok dan semua tunjangan yang diterima dalam sebulan. Dari sejumlah tunjangan yang diterima, tunjangan paling besar berupa tunjangan kinerja atau lebih dikenal dengan tukin. Kapolda Jatim, yang merupakan Jenderal Bintang 2 di Pundak Makoto Matis, masuk dalam kelas jabatan 16, sehingga berhak mendapatkan tukin sebesar Rp20.695.000.000 per bulan. Jumlah tukin ini berada di bawah wakab Polri dan para Jenderal Bintang 3 maupun Bintang 2 yang berada di kelas jabatan 17. Dengan asumsi gaji pokok dan tunjangan kinerja di atas, maka dalam sebulan seorang Kapolda Jatim berhak menerima penghasilan paling kecil Rp22.985.000 dan paling besar Rp26.271.000.000. Pesaran tersebut baru menghitung gaji pokok plus tukin. Kapolda Jatim juga menerima tunjangan lain yang bersifat melekat. Terima kasih telah menonton!